Mata orang-orang di Origin Magnetic Immortal Platform berkedip-kedip. Ini mungkin sebuah kesempatan. Mengapa Anda membantu kami? Tanya Master Istana Magnetic Asal. Yao Guang tersenyum. Lin Woody adalah musuhku. Jika dia mati, musuhku akan berkurang satu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang percaya padanya. Namun ada alasan lain yang tidak disebutkan Yao Guang. Ada jiwa kaisar batas di tubuhnya dan dia membutuhkan tubuh. Jika dia bisa mendapatkan tubuh kaisar batas, dia akan menjadi kaisar batas yang baru setelah menyatu dengan jiwanya. Ini adalah kehidupan yang amat mengerikan. Setelah berjalan keluar dari Origin Magnetic Immortal Platform, wajah Yao Guang menjadi gelap. Kau tidak akan membunuhku setelah mendapatkannya, kan? Mengapa aku harus melakukannya? Kau terlalu banyak berpikir, kata jiwa sisa kaisar batas sembilan langit. Aku tidak yakin apakah aku dapat menyatu dengan tubuh itu. Bahkan jika aku berhasil, peluang keberhasilanku hanya 30%. Jika aku tidak berhasil, aku akan mencari tubuh lain. Sebenarnya, aku bisa memberimu tubuh kaisar batas ini. Jika kamu menelannya, kekuatanmu akan meningkat pesat. Yang lebih aku inginkan adalah tubuh Lin Woody. Mata kaisar batas sembilan cakrawala bersinar dengan cahaya yang tajam. Meskipun tubuh kaisar batas itu kuat, ia tetaplah kaisar batas. Ia pasti akan menolak jiwanya. Sebagai seorang Supreme Bay muda, tingkat kultifasi Lin Suan tidaklah menakutkan. Jika dia bisa tumbuh lagi, itulah yang paling dia inginkan. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Yao Guang bertanya. Kaisar batas sembilan langit berpikir sejenak dan berkata, Ayo kita pergi ke rumah ungu. Kita harus meminjam kekuatan mereka. Tidakkah kamu memandang rendah Purple Mansion? Yao Guang mengerutkan kening. Kaisar batas sembilan cakrawala berkata, Itu dulu dan sekarang. Aku tidak lagi dalam kondisi puncakku. Lagi pula, Purple Mansion tidak seburuk itu. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Ada seorang Raja Triple Crown di Purple Mansion. Mata Yao Guang menyipit. Raja Mahkota Ganda sudah mampu melawan leluhur ilahi. Seberapa mengerikankah Raja Mahkota III? Lagi pula, dia tidak tahu tentang ini sebelumnya. Raja Mahkota III bukan dari era ini. Ia telah berhibernasi selama bertahun-tahun. Baiklah, mari kita pergi ke Purple Mansion. Pihak Yao Guang bergerak cepat. Di sisi lain, orang-orang di origen Magnetic Immortal Platform juga ikut bergerak. Mereka pergi ke Nebula Immortal Platform dan meminta untuk bertemu Lin Suan. Ada pun alasannya, sangat sederhana. Mereka ingin bertanya tentang Kaisar Kuasi Magnetisme. Bagaimanapun, dia adalah leluhur lama pihak lain. Jadi, Nebula Immortal Platform tidak bisa menolaknya. Setelah mereka bertanya kepada Lin Suan, mereka mempersilahkan Master Aula Magnetisme asal dan yang lainnya masuk. Lin Suan duduk di sana dan memandang orang-orang dari Istana Abadi Magnetic asal sambil tersenyum di wajahnya. Menurutnya, orang-orang tersebut seharusnya tidak berani bersikap lancang. Master Istana Magnet Elemental berkata, Lin Gongzi, di mana leluhur tua kita? Tolong serahkan. Lin Suan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tujuan kita kali ini sangat sederhana. Kita hanya ingin membawa pergi jasad leluhur tua itu. Mayat, wajah Lin Yuan menjadi gelap saat dia bertanya dengan dingin, siapa yang memberi tahumu itu? Lin Gongzi tidak perlu tahu tentang ini. Kami sudah tahu kebenarannya, jadi tolong serahkan mayat leluhur kami. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Lin Suan mencibir. Kenapa kamu tidak sopan? Demi leluhur tua, kami rela berkorban segalanya. Suasana menjadi tegang dalam sekejap. Orang-orang dari Nebula Immortal Platform juga terkejut. Mereka tidak menyangka origin Magnetic Immortal Platform begitu berani. Orang harus tahu bahwa Lin Suan baru saja membunuh seorang Master Aula dan lebih dari sepuluh Tuan Suci. Siapa yang memberinya keberanian? Master Aula Magnetic Asal berkata, Lin Gongzi tidak perlu mengancam kita. Mayat kaisar semu tidak mudah digunakan. Berapa kali Tuan Muda dapat menggunakannya? Tuan Muda, pikirkan baik-baik. Mengapa Anda membutuhkan musuh lain? Master Aula Magnetic Asal mencibir dan berbalik untuk pergi. Dia tidak terburu-buru. Dia tahu cepat atau lambat mayat sang kaisar semu akan menjadi miliknya. Melihat punggung Master Aula Magnetic Asal, raut wajah Lin Suan berubah dingin. Yan Ruyu berjalan mendekat dan berkata, situasinya tidak terlihat baik. Lin Suan mengerutkan kening dan bertanya, di mana King Cheng? Yan Ruyu berkata dia menemani Kiwer. Lin Suan mengangguk. Sepertinya seseorang telah menemukan rahasiaku. Di sisi lain, Black Mountain juga berjalan mendekat. Aku bisa merasakan beberapa aura kuat turun. Jelas, orang-orang ini tidak menyerah. Mereka memobilisasi kekuatan dari luar. Apakah ada banyak orang? Lin Suan bertanya. Black Mountain berkata, dengan kekuatan pengadilan surgawi kita saat ini, bahkan jika beberapa penguasa suci datang, kita masih dapat melawan mereka. Namun, jika seorang kaisar semu dari ras kekacauan primal datang, saya khawatir kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lagipula, jika seorang kaisar semu bergerak, segalanya akan berbeda. Dia tidak hanya ingin membunuhmu, tetapi dia juga menginginkan mayat kaisar semu dan lampu panjang umur. Ekspresi Lin Suan berubah serius setelah mendengar ini. Dia punya banyak musuh, ras kaisar, klan leluhur, dan sekarang dia telah memprovokasi seorang kaisar semu. Jika orang-orang ini berkumpul bersama, itu akan menjadi kekuatan yang mengerikan. Terlebih lagi, meskipun dia memiliki jiwa pedang naga besar dan senjata ekstrim, mereka juga bisa berkumpul bersama. Namun, pihak lain juga dapat memadatkannya, jadi dia harus mencari kekuatan baru. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Lin Suan mengirim pesan kepada Tuan Alkohol. Mungkin kali ini dia harus meminta Tuan Alkohol untuk keluar. Selanjutnya, seluruh kota kuno Yuhua menjadi sangat tegang. Sosok yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Ada ahli ras naga yang menutupi langit dan bumi. Ada ahli ras takdir yang membentuk patung baik dan jahat. Ada pula ahli ras primal keos yang seakan membelah langit dan bumi. Para ahli dari ras rumah ungu dan para ahli dari ras gagak emas datang satu demi satu. Mereka berkumpul di kota kuno. Yang lebih penting lagi, orang-orang ini bergabung dan menuju nebula immortal platform. Pada saat ini, nebula immortal platform bergetar hebat. Keretakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Wajah orang-orang di bawah menjadi sangat jelek. Para tetua itu buru-buru mengaktifkan formasi susunan. Itu adalah formasi susunan yang tak tertandingi untuk melindungi mereka. Namun, mereka tetap merasakan tekanan. Seolah-olah ribuan gunung menekan kepala mereka. Itu menyebabkan jiwa mereka terguncang. Yan Ruyu, Murong King Cheng, dan yang lainnya tampak gugup. Ekspresi Black Mountain juga sangat serius. Dia berkata, saya juga merasakan tekanannya. Tekanan ini tidak datang dari penguasa suci lainnya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Namun, ekspresi Lin Suan serius. Itu berasal dari penguasa suci. Hanya kaisar semu yang bisa memberi tekanan pada gunung hitam. Tampaknya kaisar semu dari ras primal chaos telah tiba. Semua orang di kota kuno itu terkejut ketika mereka merasakan aura ini. Itu adalah aura kuasa kaisar yang lain. Ya Tuhan, kali ini Lin Woody benar-benar akan mati. Namun, orang-orang seperti Tentousan Dragon's Court dan Twins of Destiny sangat gembira. Dengan adanya kuasa kaisar di belakang mereka, mereka pasti aman. Awan gelap di langit menekan kota. Bahkan formasi susunan yang tak tertandingi dari platform abadi pun hancur. Istana dan pavilion di bawahnya hancur. Para tetua itu memuntahkan darah dan mundur. Lin Suan juga waspada. Wajahnya pucat. Namun, sosoknya setegak pedang dewa. Dia menatap ke langit dan berkata dengan dingin. Beberapa hari yang lalu, kamu dipukuli olehku seperti anjing liar. Sekarang, bahkan jika kamu bergabung, kamu tidak akan menjadi lawanku. Pergilah. Biarkan pakar sejati Anda datang dan berbicara kepada saya. 5302. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Siapa yang berani berbicara begitu sombong di hadapan seorang sage yang begitu menakutkan. Namun, Lin Suan berani melakukannya. Bahkan para ahli dan pemimpin suci lainnya tidak dapat membantahnya. Mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki kartu truf yang memungkinkan dia mengendalikan mayat kaisar batas. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan tindakan apapun. Sebaliknya, mereka dengan hormat membuka jalan baginya. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua berjalan keluar dari kehampaan. Orang tua ini memiliki sikap seperti orang bijak, seolah-olah dia adalah seorang abadi yang sudah tua. Begitu dia muncul, aura kaisar yang luas menyebar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Banyak orang bersujud di tanah. Kekuatan kaisar batas jelas tak tertandingi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka kaisar batas benar-benar akan datang. Tidak bagus. Raut wajah Murong King Cheng, Yan Ruyu dan yang lainnya menjadi jelek. Bahkan ekspresi Black Mountain pun serius. Istana abadi Nebula benar-benar putus asa. Mereka tidak dapat melawan kekuatan seperti itu. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Dia juga merasakan tekanan yang besar. Apakah kaisar perbatasan benar-benar ada di sini? Tampaknya situasinya telah menjadi sulit. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, dia tetap berdiri di kehampaan. Sebuah pusaran tak berujung muncul di sampingnya. Pusaran itu melahap langit dan bumi untuk melawan kekuatan kaisar batas. Duchi pemakan surga muncul. Pada saat yang sama, Murong King Cheng, Yan Ruyu, Shen Jingkyu, dan yang lainnya juga naik ke udara. Beraninya kamu menolongnya. Ketika Master Istana Ungu melihat Shen Jingkyu, dia langsung mendengus. Dia menebas. Pedang Dewa Ungu tampak berubah menjadi petir ungu. Ia langsung menebas ke arah Shen Jingkyu. Itu adalah kekuatan seorang pemimpin suci. Shen Jingkyu tidak berani ceroboh. Dia mendengus. Sebuah pusaran mengerikan muncul di belakangnya. Sebuah sosok muncul di pusaran itu. Dengan Tianyin, ia melawan pedang. Dengan bunyi dentang, ia diguncang hingga darahnya mendidih dan mukanya pucat. Pada saat ini, para ahli dari pengadilan seribu naga juga menyerang. Cakar naga menutupi langit dan bumi. Itu seperti ribuan gunung yang turun dari langit. Black Mountain juga menyerang. Gerbang surga selatan ditekan. Keduanya bertabrakan, menyebabkan badai tak berujung. Kedua belah pihak berimbang. Akan tetapi, semua orang tahu bahwa pihak linsuan sudah hancur. Ini karena pihak lain memiliki kuasa kaisar sejati. Benar saja, kaisar kuasi suku hundun berbicara di saat berikutnya. Dia melihat ke depan dan berkata, Kamu linsuan, kembalilah bersamaku dengan patuh, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak sekali orang yang terkejut. Linsuan mencibir, kembali bersamamu, apakah dia masih punya kesempatan hidup? Tidakkah kau hanya menginginkan mayat kaisar semu dan lampu panjang umur? Dia membuatnya terdengar sangat bermartabat. Anak muda, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Kalau tidak, kamu mungkin tidak tahu bagaimana kamu meninggal. Suara sang kaisar semu mengandung jejak niat membunuh yang dingin. Kekosongan di sekitar linsuan runtuh dan retak. Bahkan linsuan merasakan dampak yang tak berujung. Banyak pusaran hitam di sekitarnya telah runtuh dan retakan telah muncul. Ekspresi linsuan sangat jelek. Dia menggertakkan giginya. Saya sedang berpikir, Haruskah saya menggunakan fisik kuasa kaisar atau mengeluarkan pedang naga besar untuk bertarung? Namun, pada saat ini, sebuah suara juga datang dari langit. Mengapa seorang kuasa kaisar begitu tidak tahu malu? Dia bahkan tidak peduli lagi dengan wajahnya. Begitu suara itu keluar, pusaran mengerikan muncul dan melanda langit dan bumi. Semua orang terkejut dan melihat ke langit. Mereka melihat seorang pria parubaya berjubah tau muncul di langit. Rambut hitam lelaki itu berkibar tertiup angin, dan dia mengenakan jubah tau sambil memegang labu anggur di tangannya. Dia sangat tampan, seperti dewa pedang anggur. Itu dia. Pupil mata beberapa orang mengecil saat melihatnya. Apakah ini kaisar semu di belakang linsuan? Mereka tidak menyangka dia akan datang juga. Dua kaisar kuasi muncul pada saat yang sama. Adegan ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Linsuan juga menghela nafas lega. Dia telah mengirim pesan kepada tuan alkohol sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka dia akan datang pada saat kritis. Pedang pemakan. Pedang anggur abadi. Kaisar hundun juga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka kaisar hundun ini begitu luar biasa. Dia adalah penerus pedang pemakan lima pedang dunia. Apakah Anda ingin melindunginya? Kata kaisar kuasi hundun dengan dingin. Tuan alkohol berkata, Apakah kamu ingin bertarung? Anda harus melewati saya terlebih dahulu. Saat suaranya berakhir, cahaya pedang hitam melahap langit dan bumi, seakan hendak melahap segalanya. Kaisar kuasi hundun juga melepaskan aura kacau yang mengerikan. Yang satu melahap segalanya, sementara yang lain menciptakan dunia baru. Kedua kekuatan itu dapat dikatakan bertolak belakang. Mereka beradu di langit dan menyapu segalanya. Semua orang terpaksa mundur dan bersembunyi di balik kedua kaisar semu. Suku hundun kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jika Anda ingin melindunginya, silakan. Biarkan dia menyerahkan mayat kaisar semu dan lampu panjang umur. Dan serahkan guci pemakan surga. Dengan cara ini, saya dapat menyelamatkan nyawanya dan membiarkan dia terus hidup. Ekspresi orang lain berubah. Baik itu mayat kuasa kaisar, lampu panjang umur, atau guci pemakan surga, semuanya adalah harta karun tertinggi. Bagaimana Lin Suan bisa setuju sementara pihak lain menginginkan semuanya? Seperti yang diharapkan, Lin Suan mendengus dingin. Tidak mungkin, berhentilah bermimpi. Anda sudah mendengarnya. Saya memberinya kesempatan, tetapi dia tidak menghargainya, jadi jangan salahkan saya. Kaisar semi hundun keluar. Tuan alkohol juga mengerutkan kening. Jika kau berani menyerangnya, aku akan membunuh seluruh suku hundun milikmu. Jangan ragukan kata-kataku, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Terlebih lagi, kamu, seorang kaisar semu, sebenarnya menginginkan harta karun seorang junior. Apakah kamu tidak merasa malu? Dia sendiri yang mendapatkan semua ini. Ini kesempatannya. Anda tidak punya hak untuk merebutnya. Begitukah? Aura kedua kaisar semu itu menjadi semakin menakutkan, dan orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahannya. Untungnya, kedua kaisar kuasi telah tiba di atas sembilan surga. Mereka seperti dua dewa yang saling berhadapan. Semua orang hanya bisa merasakan aura mengerikan yang datang dari langit. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Namun, pada saat ini, Tuan Istana Zi mencibir dan menatap Sen Jingkyu. Serahkan seni bela diri tabu Anda, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Dia menyerbu. Sen Jingkyu mendengus dan menyerang. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran hebat. Sen Jingkyu ditekan. Orang-orang dari dinasti Seribu Naga juga menatap Lin Suan. Kau membunuh pangeran kami, hari ini adalah hari kematianmu. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, orang-orang ini menyerbu ke arah Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin sambil mengayunkan pedang panjangnya. Saat pedang asal kembali, aura mengerikan menyapu area tersebut. Para ahli lainnya, para ahli dari suku Destiny, suku Golden Crow, dan alam Purple Mansion. Selain itu, para ahli dari yayasan abadi magnetik semuanya berjalan mendekat. Mereka ingin menyerang bersama-sama. Kali ini, dengan kaisar kuasi hundun, mereka tidak punya keraguan lagi. Di sisi lain, Black Mountain berjalan mendekat. Dia memberi perintah kepada para ahli dari pengadilan surgawi. Master Aula Nebula pun ikut terbang ke angkasa bersama para ahli dari yayasan abadi Nebula. Siapa yang berani menyentuhnya? Dengan satu perintah, sembilan langit dan sepuluh daratan berguncang. Begitukah? Apakah Nebula Immortal Foundation sangat mengesankan? Lalu bagaimana dengan keluarga Gu? Gu Feng juga membawa orang ke sana. Pada saat ini, keluarga Gu sepenuhnya berseberangan dengan Lin Suan. Mereka telah menjadi musuh. 5.303. Selain itu, klan Kilin Api juga telah tiba. Mereka membawa 10.000 api. Banyak orang terkejut. Itu adalah klan kaisar lainnya. Ya Tuhan, berapa banyak musuh yang diprovokasi Lin Woody. Ekspresi wajah Lin Suan sangat jelek. Apakah klan Kilin Api akhirnya akan bergerak? Sialan klan Kilin. Kun Pengzi mundur ke kejauhan. Klan Kun Peng hanya akan menjadi penonton kali ini dan tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Di sisi lain, Ye U Dao berjalan keluar dan berdiri di sisi Lin Suan. Para ahli dari klan Ye juga keluar. Pada saat yang sama, para ahli dari Sekte Dao di kota asal Suci tiba. Keempat leluhur Sekte Dao turun dari langit. Bahkan para jenderal ilahi dari menara asal Suci telah tiba. Mereka semua memilih untuk mendukung Lin Suan. Kami juga ada di sini. Naga Merah juga ada di sini. Mereka membawa banyak ahli dari klan Naga bersama mereka. Klan Naga di seluruh alam semesta sekarang terbagi menjadi dua faksi. Satu faksi mendukung pengadilan Seribu Naga, sementara faksi lainnya mendukung Naga Merah, Lin Suan, dan yang lainnya. Pada saat ini, Naga Merah telah membawa separuh kekuatannya yang lain. Orang-orang di Istana Seribu Naga memiliki ekspresi yang sangat jelek. Sialan, kami adalah nenek moyang klan Naga. Kau seharusnya menghianati klan Naga. Naga Merah mencibir. Siapa yang membuat aturan ini? Kamu klan Naga Ortodoks. Segera kirimkan. Kekuatan kedua belah pihak makin menguat dan suasana makin mencekam. Pertempuran akan segera meletus. Pada saat ini, cahaya pedang pemakan melesat turun dari langit dan langsung membelah langit dan bumi. Itu membentuk retakan hitam, menghalangi jalan semua orang. Siapa yang berani menyerangnya? Suara dingin Lord Alkohol terdengar. Para penguasa suci di bawah merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka pasti akan mati jika menjadi sasaran seorang kuasa kaisar. Sekarang, mereka hanya bisa menaruh harapan pada kaisar semuhuntian. Namun, kedua kuasa kaisar itu berimbang. Akan sulit menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Anak kecil, berikan aku guci pemakan surga. Pada saat ini, Tuan Alkohol berbicara. Lin Suan melemparkan guci pemakan surga. Setelah Tuan Alkohol memperolehnya, dia menggunakan pedang pemakan dan guci pemakan surga. Dalam sekejap, langit menjadi gelap seluruhnya. Usaran air yang mengerikan itu menyebabkan banyak orang berteriak ketakutan. Beberapa orang langsung tertelan. Sialan, apakah kau sedang mencari kematian? Kaisar Kuasi Primal Chaos sangat marah. Pengadilan Seribu Naga juga angkat bicara. Senior, ambillah senjata Dao Extreme. Mereka pun merasa cemas saat mengambil diagram 10.000 naga. Kaisar Kuasi Kekacauan telah meminjam kekuatan diagram 10.000 naga untuk melawan topless penelan langit. Kedua belah pihak sekali lagi menemui jalan buntu. Di pihak keluarga Gu, Gu Feng memegang cermin void di tangannya, matanya memancarkan niat membunuh. Namun, Liv Dao Denir juga membawa kuali langit dan bumi. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam saat melihat senjata ekstrim lainnya akan segera bangkit. Dia membuka dunia pedang, dan sesosok mayat terbang keluar. Itu adalah Kaisar Kuasi Magnetisme. Begitu mayat Kaisar Kuasi ini muncul, kekuatan mengerikan lainnya menyapu ke segala arah. Cahaya Samsara muncul di mata kanan Lin Suan. Mengendalikan mayat Kaisar Kuasi Magnetisme, dia meninjunya. Itu mengguncang langit dan bumi. Banyak jenius di depan langsung berubah menjadi kabut berdarah. Sialan, beraninya kau. Melihat hal itu, raut wajah Kaisar Kuasi Cautik berubah menjadi sangat jelek. Lin Suan mencibir, mengapa aku tidak berani? Jika Tuan Alkohol dapat mengekangmu, kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk berurusan denganku. Adapun orang-orang yang tersisa, jika aku mempertaruhkan nyawaku dan menggunakan mayat Kaisar Semu, mari kita lihat berapa banyak dari kalian yang bisa keluar hidup-hidup. Perkataan Lin Suan membuat rambut semua orang berdiri tegak. Namun, ahli alam rumah umu mendengus dingin. Berapa banyak kekuatan jiwa yang kau miliki. Kau dapat menggunakannya tanpa batas. Mayat Kaisar Semu. Sungguh lelucon. Lin Suan mendengus dingin. Kekuatan jiwaku memang tidak seberapa. Namun, tidak masalah bagiku untuk membunuh beberapa master suci. Siapakah yang bersedia menjadi orang pertama yang mati? Rinnegannya menyapu ke segala arah. Semua orang ketakutan. Memang, pihak lain tidak bisa membunuh semua orang. Namun, pihak lain pasti bisa membunuh beberapa orang pertama. Oleh karena itu, untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang bersedia bergerak. Ketika Lin Suan melihat adegan ini, dia tertawa terbahak-bahak. Aliansi apa? Ahli apa? Kalian hanya sekelompok orang pengecut yang tolol. Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian ingin membunuhku? Aku berdiri di sini. Kenapa? Kau tidak berani bergerak. Wajah para leluhur suci juga sangat pucat. Kaisar kuasi kekacauan di langit turun dari langit. Cahaya terang menyeruak dari matanya saat ia menyerbu ke arah Lin Suan. Akan tetapi, sudah waktunya bagi kedua belah pihak untuk saling berhadapan lagi. Berhenti. Kalian tidak akan berhasil hari ini. Tuan Alkohol menggelengkan kepalanya dan berkata. Wajah kaisar kuasi keos menjadi sangat jelek. Memang, dia merasakan adanya bahaya. Sekarang karena pihak lain memiliki mayat kuasa kaisar tambahan, akan sulit untuk menghadapinya. Namun, dia datang dengan kekuatan yang luar biasa. Jika dia mundur begitu saja, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Di mana dia akan menaruh wajahnya di masa mendatang. Karena itu, dia tidak akan pergi dengan mudah. Lin Suan berjalan keluar dan berkata sambil melihat ke depan. Huntian, masalah ini dimulai karena aku. Sekarang, apakah kau akan mengakhirinya di tangan kami? Ayo, kita bertarung satu lawan satu. Beranikah kamu? Wajah Huntian juga menjadi dingin. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Lin Suan mencibir. Kenapa? Kamu tidak berani. Lupakan saja kalau kamu tidak berani. Kupikir kau seorang pria, tapi sekarang tampaknya kau biasa saja. Mulai sekarang, kau tidak layak menjadi lawanku. Apa katamu? Huntian menggertakan giginya dan meraum. Beraninya kau meremehkanku. Lin Suan mencibir. Kenapa? Apakah saya salah? Kau bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung denganku. Setelah berkata demikian, dia menatap kaisar semu keos dan mencibir. Akhirnya aku tahu mengapa kau terburu-buru ingin membunuhku. Itu karena suku keosmu tidak mempunyai penerus. Anda tidak punya seorang pun yang dapat bertarung. Anak muda, jangan terlalu sombong. Kejeniusan suku keos kita berada di luar imajinasimu. Benarkah begitu? Kalau begitu, biarkan dia keluar dan bertarung. Kini semua orang di dunia sedang menonton. Tuan Alkohol juga berkata, Jika kau tidak berani mengakuinya secara langsung, kami bisa mengampuni nyawamu. Setelah yang lain melihat ini, mereka juga mulai berdiskusi. Orang-orang di Starfall Immortal Platform berkata, Huntian tidak akan berani, kan? Saya rasa itu mungkin. Saya dengar dia pernah kalah dari Lin Wudi sebelumnya. Sepertinya ada celah di antara mereka. Di masa depan, Lin Wudi pasti akan mendominasi dunia. Mendengar perkataan itu, raut wajah Huntian menjadi sangat jelek. Dia menoleh ke arah Huntian dan berkata, Tianer, serang. Aku percaya padamu. Wajah Huntian tampak jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Leluhur tua, bukannya aku tidak ingin menyerang, tapi anak itu punya terlalu banyak kartu truf. Dia memiliki mayat kaisar batas dan senjata ekstrim. Jika dia menggunakan kekuatan seperti itu, aku tidak akan mampu melawan sama sekali. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kita berdua akan menyiapkan tempat di mana mayat kaisar batas tidak boleh digunakan. Kami tidak akan diizinkan menggunakan senjata ekstrim seperti Heaven Devorinjar. Semuanya akan bergantung pada kekuatan kita sendiri. Kamu tidak perlu khawatir lagi, kan? Huntian menggertakkan giginya. Awalnya dia ingin mencari alasan, tetapi sekarang sepertinya dia tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa bertarung. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Kalau begitu, ayo bertarung. 5.304 Huntian melangkah keluar. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Hukum kekacauan primal di tubuhnya mengembun menjadi pakaian perang, membuatnya tampak luar biasa perkasa. Dia berjalan selangkah demi selangkah dengan kekuatan dahsyat, yang mengemparkan orang-orang di sekitarnya. Meskipun Huntian kalah kali ini, lawannya masih merupakan juara ganda. Dia tetap saja merupakan sosok yang menakutkan. Yang lainnya mundur satu demi satu. Mereka menarik nafas dalam-dalam, bertanya-tanya siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Saya pikir Lin Woody lebih kuat. Seseorang berkata, bagaimanapun, dia mengalahkan Huntian terakhir kali. Beberapa orang menggelengkan kepala. Mungkin itu tidak benar. Kalian semua tahu bahwa Lin Woody memiliki senjata yang sangat hebat. Terakhir kali, dia mungkin mengalahkan Huntian dengan senjata ekstrim. Namun, kali ini, ia tidak diperbolehkan menggunakan senjata. Ia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Lin Woody mungkin tidak bisa menang. Lin Xuan menatap ke depan dengan tatapan tenang dan sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Kamu masih berani keluar dan bertarung denganku. Setidaknya kamu punya keberanian. Kau tidak setidak berguna itu. Ayo, selesaikan dendam kita dengan pertarungan ini. Huntian berteriak dingin. Aku ceroboh terakhir kali. Kali ini, aku tidak akan kalah darimu lagi. Sambil berbicara dia menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangan kekacauan primal menerangi langit dan menyapu ke depan. Niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar. Langit dan bumi terus berguncang. Kekuatan yang mengerikan. Apakah ini juara ganda? Pada saat ini, bahkan pemimpin suci pun tergerak. Orang seperti itu sudah memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Lin Xuan juga berteriak dingin. Api yang mengerikan muncul di tubuhnya. Tubuh ilahi sembilan yang melepaskan cahaya yang menakutkan seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang. Dia meninju dengan kekuatan yang dapat membelah langit. Pada saat yang sama, dia menebas dengan tangan kirinya. Dengan cahaya yang sangat terang, dia berubah menjadi seekor naga raksasa yang turun dari langit. Keduanya bertabrakan dan bergetar tak tertandingi. Telapak tangan kekacauan primal hancur. Hun Tian sangat marah. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Segel primal chaos. Segel itu memiliki kekuatan untuk menjungkir balikkan langit dan bumi. Momentum serangan ini begitu hebat sehingga mengguncang hati semua orang. Lin Xuan mengayunkan pedangnya. Energi pedang yang mengerikan melonjak keluar dan menyapu langit dan bumi. Keduanya bertabrakan dan bergetar hebat. Hun Tian tertekan. Kamu tidak bisa melakukannya. Lin Xuan berkata dengan dingin. Kaisar kuasi primal chaos di langit memiliki ekspresi yang sangat dingin. Sialan, apakah Lin Woody ini lebih mengerikan dari juara ganda mereka? Dia berkata dengan dingin. Tian, R, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Ya, leluhur, saya mengerti. Hun Tian juga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan pagoda kekacauan yang mengerikan muncul, mengguncang sembilan langit. Pagoda harta karun kekacauan primal membuka langit dan bumi, menekan energi pedang. Cahaya surgawi yang meluap menyelimuti tempat itu. Banyak orang terkejut. Ini tidak mungkin benar. Kemampuan ilahi macam apa ini? Kekacauan menekan langit dan bumi. Mengapa saya merasa takut? Dia bahkan bisa menekan pedang Kilin Woody. Sungguh tidak bisa dipercaya. Weng! Pedang Kilin Xuan ditekan, tetapi dia tidak takut. Sebuah rune misterius muncul di matanya. Setelah membuka rinegan, pedang reinkarnasi yang mengerikan menebas ke depan. Dengan suara, uci, Hun Tian berteriak dengan sedih. Jiwanya terluka lagi, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Tidak bagus. Hun Tian terluka. Banyak sekali orang yang berseru, bahkan murid-murid dari Kaisar Kuasi kekacauan pun menyusut. Wajahnya sangat dingin saat dia menatap ke depan dengan niat membunuh. Rinegan, dia menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka Lin Xuan memiliki mata ajaib seperti itu. Lin Xuan menatap ke depan dan berkata dengan dingin, Jika hanya ini yang kau miliki, maka kau telah kalah dalam pertempuran ini. Suaranya menyebar ke segala arah, mengejutkan semua orang. Sialan, bocah, kau terlalu meremehkanku. Hun Tian meraum marah, dan tanda kekacauan yang mengerikan terbentuk di antara kedua alisnya. Bentuknya seperti kapak raksasa, dan langsung melindungi jiwanya. Saat berikutnya, dia meraum dengan marah, dan kekuatan tak berujung meletus dari tubuhnya. Dia menyerbu. Dia ingin melawan Lin Xuan dalam pertarungan jarak dekat. Lin Xuan bertarung melawannya. Dengan bunyi dentang, keduanya bergetar dan aura mengerikan pun meletus. Salah satu dari mereka memiliki tubuh caotik, sementara yang lain memiliki tubuh ilahi sembilan yang. Pada saat ini, ketika mereka menyerang bersama-sama, itu benar-benar mengejutkan. Namun, tubuh ilahi Lin Xuan sedang ditekan. Apakah kamu melihatnya? Jiwaku telah melampaui tubuh ilahi sembilan yang milikmu. Saya tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Mata Hun Tian kembali percaya diri. Melebihi fisikku. Lin Xuan mencibir. Begitukah? Tinjunya membelah langit. Dengan pukulannya, ia mengguncang ke segala arah. Keduanya bertarung lagi, dan lambat laun, dia tidak lagi tertekan. Api yang memenuhi langit sungguh mengerikan. Semua orang terkejut, bahkan ekspresi kaisar kuasi kekacauan pun berubah. Mustahil. Tubuh ilahi sembilan yang jelas tidak memiliki peringkat setinggi tubuh caotik di langit berbintang. Kok bisa seri? Sialan, kenapa aku merasakan kekuatan luar biasa dalam apinya? Dengan api jenis apa ia menyatu? Tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Xuan memang telah menyatu dengan api ilahi matahari ungu, jadi kekuatannya menjadi sangat mengerikan. Sekarang, ia bisa bersaing dengan caotik bodi yang peringkatnya lebih tinggi darinya. Pada saat ini, cahaya reinkarnasi yang mengerikan muncul lagi di mata Lin Xuan. Dengan kekuatan tak terbatas, dia menyerang maju. Tidak bagus. Semua orang ketakutan. Terakhir kali, Hun Tian terluka karena sepasang mata ini. Apakah dia mampu bertahan kali ini? Dengan bunyi dentang, tubuh Hun Tian mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Jika hantu kapak raksasa di antara kedua alisnya berhasil menghalangi serangan ini, dia pasti akan dikalahkan. Hun Tian mundur, wajahnya pucat. Namun, dia tertawa. Hahaha, nak, kau lihat itu. Kau pikir aku tidak punya cara untuk menahanmu. Anda sama sekali tidak memahami tubuh reinkarnasi kami. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan keputusasaan. Dia berteriak dengan marah dan meraung ke langit. Tubuh reinkarnasinya meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, hantu kapak raksasa muncul di belakangnya. Kapak hantu ini melayang ke langit dari garis keturunannya, membawa rune garis keturunan yang mengerikan. Ya Tuhan, apa ini? Hun Tian benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dia benar-benar memblokir rinegan. Teriakan keheranan terdengar satu demi satu. Orang-orang dari dinasti seribu naga terkejut. Ini seharusnya menjadi garis keturunan super dari ras caotik. Sudut mulut Zifu juga melengkung. Rumor mengatakan bahwa ras caotik menggunakan kapak dewa untuk menciptakan langit dan bumi. Itu memang ada dalam garis keturunan mereka. Hun Tian memanggil kapak ilahi garis darah. Kemudian, dia memegangnya dengan kedua tangan dan menebasnya ke depan. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi menyebar ke segala arah. Pada saat ini, dunia berguncang dan lingkungan sekitarnya terus hancur. Para penonton semuanya terkejut. Bahkan pupil mata para penguasa suci pun mengecil. Mereka mungkin harus mundur dari serangan ini. Apa ini? Apakah dia akan menciptakan langit dan bumi? Pada saat ini, Hun Tian terlalu kuat. Dia seperti dewa tertinggi yang hanya bisa dikagumi orang. Pupil mata orang-orang pengadilan surgawi mengerut. Ekspresi wajah murong kinceng dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tidak menyangka Hun Tian memiliki kekuatan seperti itu. Perlu diketahui bahwa ketika bertarung melawan Lin Suan, Hun Tian sama sekali tidak menggunakan garis keturunan ini. Pihak lainnya menyembunyikan kekuatannya. Ekspresi Lin Suan sangat dingin. Dia menggunakan kitab suci pemanggilan iblis. Bayangan iblis hitam pekat juga muncul di belakangnya. Begitu bayangan iblis itu muncul, ia juga memiliki jejak kekuatan kaisar yang menyapu ke segala arah. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak lagi. Mereka menatap Lin Suan dengan ngeri. Apa ini? Lin Suan juga memiliki garis keturunan super. 5.305. Pada saat ini, bahkan orang-orang suku Hun Dun pun tercengang. Akan tetapi, pupil mata kaisar Hun Dun mengecil. Tidak, ini bukan kekuatan garis keturunan. Ini adalah kekuatan bumi. Dia memolah kitab suci kuno kaisar agung. Cahaya ilahi yang amat menakutkan meledak dari matanya saat dia menatap lurus ke depan. Dia ingin melihat menembus sosok setan itu. Akan tetapi, sosok iblis itu menoles sedikit, lupa untuk mendekat. Dengan suara ledakan, kaisar Hun Dun merasakan sakit yang menusuk di tatapannya. Apa yang terjadi? Sosok iblis itu benar-benar mampu melakukan serangan balik. Aneh sekali. Rahasia apa lagi yang dimiliki Lin Suan? Namun, dia segera mendengus. Tidak peduli rahasia apa yang dia miliki, semuanya akan berakhir setelah pertempuran ini. Dia sangat yakin dengan garis keturunan keluarganya, Kapak Fu Ilahi. Kapak Ilahi garis darah di langit menebas ke bawah. Lin Suan berdiri di sana, dan bayangan iblis di belakangnya membentuk segel dengan telapak tangannya, tampak sangat kuno. Ia mengangkat tangannya perlahan-lahan. Pada saat ini, seolah-olah dewa iblis telah bangkit kembali. Sosok iblis hitam menutupi langit dan menyerbu ke depan. Dengan suara, ledakan, langit pun hancur dan terbentuklah retakan-retakan besar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Lord Alkohol pun sedikit terkejut. Ia mengerutkan kening saat melihat sosok iblis itu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Ledakan. Kapak Ilahi garis darah dan bayangan dewa iblis bertabrakan. Dengan suara ledakan, langit dan bumi tertusuk. Pada saat itu, semua orang merasakan suatu kekuatan mengejutkan menyebar ke segala arah. Oh tidak, mereka sudah gila. Tak seorang pun akan mampu bertahan hidup di bawah kekuatan ini. Namun, pada saat ini, dua kuasa kaisar mengambil tindakan untuk menghentikan aura ini. Semua orang menghela nafas lega. Apakah mereka benar-benar dua orang muda? Pada saat ini, bahkan para penguasa suci pun merasakan hawa dingin merambati tulang belakang mereka. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Semua orang memperhatikan dengan saksama. Bahkan kedua kaisar semu pun memandang dengan penuh perhatian. Pada saat berikutnya, kaisar kuasi hundun mengerutkan kening sementara tuan alkohol tersenyum. Tak lama kemudian, semua orang pun menyadari bahwa kapak ilahi garis darah di langit sedang berhadapan dengan bayangan dewa iblis. Keduanya berimbang. Semua orang gempar, tetapi para ahli suku hundun berseru. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin Blutlin Divine Axe kita tidak dapat mengalahkannya? Mereka semua menjadi gila. Orang harus tahu bahwa suku primal chaos telah menciptakan dunia. Menurut legenda, leluhur tersebut telah menggunakan kapak dewa untuk membelah seluruh alam semesta menjadi dua. Kemudian, garis keturunan mereka memperoleh kekuatan kapak dewa. Sekarang setelah mereka memiliki garis keturunan terkuat, pihak lain pasti tidak akan mati. Tetapi hasilnya sungguh di luar dugaan. Bayangan iblis itu benar-benar menghalanginya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kekuatan garis keturunanmu memang sangat kuat, tapi hanya itu saja. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan saat dia menyerang lagi. Segel Dewa Iblis. Salah satu telapak tangannya sangat besar. Ia berubah menjadi amarah dewa petir dan menyerang ke depan. Dengan suara ledakan keras, langit berguncang akibat benturan tersebut. Salah satu lengannya patah. Di sisi lain, Lin Suan menyerang lagi. Pedang kinya bagaikan guntur, menyatu menjadi satu. Setiap serangan sangat mengerikan, menyebabkan Huntian muntah darah dan terpental. Tubuhnya dipenuhi bekas luka pedang. Lin Suan menyerang ke depan. Tidak bagus. Aura Huntian mulai menurun. Beberapa orang mengerutkan kening saat melihat ini. Wajah dinasti Seribu Naga dan gagak emas berubah jelek. Dalam pertarungan antar-petarung, kepercayaan diri sangatlah penting. Kini, kepercayaan diri Huntian seakan telah hancur. Dia ditekan oleh Lin Woody. Benar saja, Huntian terus memuntahkan darah dan terluka. Orang-orang dari suku primal chaos berseru. Yang mulia, cepat lakukan serangan balik. Bahkan ekspresi Huntian menjadi sangat jelek. Adapun yang lain, mereka tercengang. Lin Woody ini benar-benar terlalu kuat. Mungkinkah dia akan memenangkan pertempuran ini? Lin Suan mendengus. Sebuah gambar yin yang muncul di tangannya, berubah menjadi pedang yin yang dan menyerbu ke depan. Pedang yin yang sangat mengerikan. Pedang itu menyapu segalanya. Bahkan pemimpin suci merasa hidupnya dalam bahaya. Pada saat kritis ini, Huntian meraung. Dia melambaikan tangannya, dan kapak garis darah muncul lagi. Dia melemparkan pedang yin yang. Pada saat berikutnya, dia meraung ke langit dan bergabung. Kapak garis darah menyatu dengan tubuhnya. Pada saat berikutnya, Huntian berubah. Semua tulang di tubuhnya mengeluarkan suara berderak dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kapak raksasa. Dia berdiri dalam kehampaan. Nak, ini serangan terkuatku. Sekarang, kau bisa melihatnya. Anda bisa mati dengan bangga. Suara dingin terdengar dari kapak raksasa. Rambut semua orang berdiri tegak. Apa yang telah terjadi? Huntian berubah menjadi senjata. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bahkan Tuan Alkohol pun mengerutkan kening saat menyadari kekuatan kapak raksasa itu. Itu lebih kuat dari kapak garis darah yang dia panggil sebelumnya. Itu bahkan lebih kuat. Sang Kaisar Kuasi Primal Chaos tertawa. Garis keturunan suku Primal Chaos kita luar biasa, tetapi yang paling kuat adalah tubuh Chaos. Ini adalah rahasia terbesar dari Chaos Bodhi. Dia bisa mengeluarkan potensi penuh dari garis keturunannya. Kekuatan kapak ilahi muncul kembali. Benar sekali. Tubuh Chaos memiliki rahasia terbesar. Dia telah berubah menjadi kapak ilahi yang dapat membelah langit dan bumi. Kekuatan ini telah melampaui bayangan Dewa Iblis. Semua orang terkejut. Lin Woody dalam bahaya. Dia tidak bisa menahannya. Kecuali jika dia menggunakan toples pemakan surga. Namun, pertempuran ini tidak memungkinkan penggunaan senjata. Mungkinkah Lin Woody bergabung dengan bayangan Dewa Iblis? Jika bisa, kekuatannya juga akan meningkat secara eksponensial. Semua orang menantikannya. Bahkan orang-orang di Nebula Immortal Plate menantikannya. Namun, Lin Xuan mengerutkan kening. Dia hanya bisa memanggil bayangan Dewa Iblis, tetapi dia tidak bisa menyatu dengannya. Oleh karena itu, ketika dia melihat ke depan, ekspresinya sungguh serius tak tertandingi. Tampaknya dia telah meremehkan lawannya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Chaos Body? Tapi lalu kenapa? Dia meraum marah dan menyerbu keluar. Huntian yang berada di garis depan menyerbu. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi kapak ilahi dan menebas bayangan Dewa Iblis. Bayangan Dewa Iblis mereduk. Lalu, menghilang. Lin Xuan juga mundur, dan retakan mengerikan muncul di tubuhnya. Organ internalnya terekspos. Dia meludahkan darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia terluka. Banyak orang berseru. Lin Woody akhirnya terluka. Tubuh ilahi sembilan yang miliknya telah hancur. Semua orang terkejut. Saudara Xuan, Morong King Cheng dan yang lainnya berseru. Wajah Yan Ruyu, Hei San, dan yang lainnya menjadi sangat serius. Apakah Lin Xuan akan kalah? Dia bukan tandingan Lin Woody. Orang-orang di Purple Mansion tertawa. Klan gagak emas dan si kembar takdir mencibir. Lin Woody akhirnya akan mati kali ini. Musuh mereka yang tak tertandingi akan memasuki 18 tingkat neraka. Orang-orang di Istana Seribu Naga juga tampak sangat serius. Tubuh Chaos memang kuat. Kalau saja pangeran mereka tidak meninggal, mungkin mereka bisa menyapu bersih semuanya dari awal sampai sekarang. Memikirkan hal ini, mereka mendesah. Lin Woody harus mati. Akan lebih baik jika dia mati. Mereka menggertakkan gigi. Hun Tian terbang lagi. Dia berubah menjadi kapak raksasa dan berkata dengan dingin. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah jodohku? Kali ini aku akan membelahmu menjadi dua dan membiarkanmu jatuh sepenuhnya. Kapak raksasanya melepaskan kekuatan suci yang mengerikan, lalu meledak dan menebas lagi. 5306 Rambut semua orang berdiri tegak menghadapi kapak ini. Lin Woody sama sekali tidak bisa menghalanginya. Apakah dia akan mati? Ini adalah seorang makhluk agung muda yang memiliki potensi untuk menjadi kaisar agung. Namun sekarang, dia terjatuh. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Lin Xuan meraung. Dia tidak menggunakan kitab pemanggilan iblis. Sebaliknya, dia menggunakan Rinnegan dengan seluruh kekuatannya. Mata Rinnegan terus berputar seolah-olah sedang menggambar enam jalur reinkarnasi. Pada saat yang sama, Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan membentuk dunia enam jalur yang mengerikan. Dunia berguncang dan langit hampir hancur. Semua orang tercengang saat melihat ini. Lin Woody tidak menyatu dengan bayangan dewa iblis. Itu tidak ada gunanya. Sang kaisar kuasi kekacauan mencibir. Setelah menggunakan fisik terkuatnya dan berubah menjadi Chaos Divine Axe, semua serangan jiwa tidak dapat melukainya. Namun, Lord Alkohol sangat menantikannya. Mungkinkah si kecil ini ingin menggunakan benda itu? Tetapi baginya, hanya memiliki satu mata saja, itu terlalu berat. Dia juga khawatir pada Lin Xuan. Rinnegan Lin Xuan menjadi semakin misterius. Rune Rinnegan di atasnya terus berputar. Lalu, seberkas cahaya terbang keluar. Begitu sinar cahaya ini muncul, dunia hancur berkeping-keping. Bahkan kapak dewa di istana langit pun berhenti. Itu terus bergetar. Apa ini? Ekspresi Hun Tian berubah. Sialan, dia tidak menyangka Lin Xuan akan menjadi ancaman baginya. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Namun, sudah terlambat. Rinnegan Lin Xuan telah meletus sepenuhnya. Cahaya Rinnegan terkondensasi antara langit dan bumi, lalu berubah menjadi ilusi. Seolah-olah telah melintasi waktu dan ruang kuno, menyebabkan seluruh dunia runtuh. Orang-orang di sekitarnya juga terlempar. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Itu adalah pedang. Akhirnya, seorang leluhur ilahi berseru. Lin Woody telah menggunakan pedang. Pedang apakah itu? Mereka amat terkejut. Pedang itu tampaknya dibentuk oleh enam dunia yang saling terhubung. Sungguh mengerikan. Semua orang merasa bahwa jiwa mereka akan bereinkarnasi. Wajah Purple Mansion Master pucat. Dia berkata dengan ngeri. Mungkinkah itu pedang reinkarnasi? Suaranya bergetar. Ketika yang lain mendengar ini, mereka bahkan lebih tercengang. Apa? Pedang reinkarnasi? Pedang reinkarnasi dari lima pedang dunia. Itu belum rusak sejak lama. Tetua dinasti sepuluh ribu naga berseru. Itu tidak mungkin. Para ahli klan Kun Peng terkesiap. Lin Woody memiliki Rinnegan di salah satu matanya. Legenda mengatakan bahwa Rinnegan dan pedang samsara memiliki hubungan misterius. Rinnegan dapat memanggil pedang samsara. Kun Peng Zi terkejut. Pihak lain sebenarnya telah memanggil pedang samsara. Pupil mata Fire Kilin juga mengecil. Lin Woody memiliki jiwa pedang naga, dan kekuatan tempurnya jauh lebih unggul daripada yang lain. Bisakah dia memanggil pedang samsara sekarang? Dua dari lima pedang dunia memiliki hubungan dengannya. Lebih jauh lagi, pedang pemakan adalah seorang kaisar semu dari sisi lain. Lin Xuan ini terlalu menantang surga. Meskipun pedang samsara hanya ilusi, ia memang telah dipanggil. Ia bertabrakan dengan kapak raksasa itu. Kapak raksasa itu terus bergetar, tetapi pada akhirnya, kapak itu tidak jatuh. Sebaliknya, kapak itu terpental. Saat berikutnya, pedang samsara menghilang, dan kapak raksasa juga terlempar. Keduanya berpisah lagi. Di antara mereka terdapat grid cosmic reef yang sangat mengerikan. Itu diblokir. Lin Woody benar-benar memblokirnya. Banyak sekali orang yang terkejut. Orang-orang suku Hundun tercengang. Wajah kaisar Hundun berubah sangat serius. Dia menatap Lin Xuan. Di sisi lain, kaisar kuasi Jiu Xiao dalam pikiran Yao Duang sedang meraum dengan gila. Aku harus mendapatkan tubuh ini. Kamu, bantu aku mendapatkan tubuh ini, dan aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Dia benar-benar menjadi gila karena dia sangat ingin mendapatkan setiap harta di tubuh Lin Xuan. Engah. Hundian, yang berada di seberangnya, memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi sangat pucat. Dia berubah dari kapak raksasa kewujud manusia lagi dan memuntahkan banyak darah. Pedang Samsara tadi telah melukainya. Pada saat itu, ia seolah-olah memasuki siklus reinkarnasi selama ribuan tahun, yang menyebabkan jiwanya terluka parah. Jika saja dia tidak menggunakan tubuh hundun terkuatnya dan garis darah kapak ilahinya sekarang, dia pasti sudah mati sejak lama. Namun meski begitu, dia terluka parah. Kondisi Lin Xuan juga tidak baik, mata kanannya tertutup rapat. Bahkan ada garis air mata darah di sana. Jelas saja, menggunakan rinegan untuk memanggil pedang Samsara berada di luar ketahanannya. Dia mungkin tidak akan bisa menggunakan rinegan lagi dalam waktu singkat. Semua orang terkejut, keduanya terluka parah. Jadi hasilnya belum bisa dipastikan. Kaisar hundun berteriak dingin. Ini kesempatanmu? Gunakan Chaos Divine Axe lagi dan bunuh dia. Dia sekarang merasakan krisis. Meskipun dia adalah seorang kaisar semu, dia merasa bahwa Lin Xuan mungkin merupakan ancaman baginya. Hun Tian juga menarik nafas dalam-dalam. Dia juga tahu bahwa rinegan milik pihak lain tidak dapat digunakan lagi. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh pihak lain. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk membunuhnya di masa mendatang. Dia meraung dengan marah dan garis keturunannya terbakar. Dia berubah menjadi Chaos Divine Axe lagi, dan aura mengerikan pun meletus. Semua orang terkejut. Ya Tuhan, Hun Tian mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia membakar garis keturunannya. Sekalipun dia memenangkan pertempuran ini, dia akan terluka parah. Tampaknya Lin Woody benar-benar terlalu berbahaya. Hun Tian tidak ragu-ragu merusak fondasinya untuk membunuh pihak lain. Kali ini, Lin Woody tidak memiliki rinegan atau hantu dewa iblis. Apakah dia sanggup menahannya? Dia sudah mati. Kilin api mencibir. Kun Peng Zi juga menggelengkan kepalanya. Murong King Cheng dan Yan Ruyu juga sangat gugup. Lin Xuan tertawa. Apakah kamu akan berusaha sekuat tenaga? Tampaknya Anda tidak punya gerakan lagi. Berikutnya, orang yang akan dikalahkan adalah Anda. Hun Tian mencibir. Kamu masih sangat keras kepala bahkan saat kamu akan mati. Tunjukkan padaku apa lagi yang kamu punya. Dia meraung marah dan menyerang lagi. Kapak dewa reinkarnasi menebas, membelah langit dan bumi. Lin Xuan menggunakan Sadoless Heaven's Net dan langsung menghindar. Ia memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya, yang membuat kecepatannya semakin cepat. Apakah sekarang kamu hanya tahu cara menghindar? Ini berarti jalanmu telah berakhir. Biarkan aku mengakhirimu. Hun Tian kembali percaya diri. Lawannya tidak berani melawannya, yang berarti kesempatannya akhirnya tiba. Yang lainnya juga punya pemikiran yang sama. Lin Xuan mencibir. Apakah menurutmu kapak dewa kekacauanmu kuat? Hari ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi tak tertandingi di dunia. Begitu suaranya berakhir, suara naga terdengar dari tubuh Lin Xuan. Pada saat ini, jiwa semua orang bergetar dan darah mereka mendidih. Bahkan orang-orang dari Istana Kekaisaran Seribu Naga pun menjadi pucat. Sialan, suara ini, mungkinkah? Di sisi lain, naga merah dan yang lainnya tertawa. Para ahli naga di belakangnya merasa gembira. Ini adalah jiwa naga, jiwa naga yang hebat. Murong King Cheng dan yang lainnya juga senang. Mungkinkah saudara Xuan akan menggunakan jiwa pedang naga besar? Benar saja, jiwa pedang naga agung melesat keluar dan menyatu dengan tubuh Lin Xuan. Pada saat ini, energi pedang Lin Xuan membumbung tinggi ke langit. Dia tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa. 5307 Pada saat ini, Lin Xuan bagaikan dewa pedang yang tiada taraf. Ia menyapu ke segala arah dan menyatu dengan jiwa pedang naga agung. Manusia dan pedang menjadi satu. Lin Xuan melihat ke depan dan berkata, Biarkan aku memberitahumu serangan terkuat apa yang ada. Suara nyaring Lin Xuan menyebar kemana-mana. Orang-orang di sekitarnya juga berseru kaget. Serangan terkuat. Beraninya dia mengatakan itu. Namun, mereka merasakan kekuatan tak terkalahkan dalam tubuh Lin Xuan. Membunuh. Hun Tian meraum marah. Aura kacau di tubuhnya mekar dan berubah menjadi kapak ilahi yang kacau. Dia menebas lagi. Auranya lebih kuat dari sebelumnya. Dia sudah membakar garis keturunannya. Lin Xuan mendengus. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi seekor naga raksasa. Dia juga menyerang secara agresif. Manusia dan pedang menjadi satu. Pedang itu menyapu, menghancurkan langit dan bumi. Keduanya bertabrakan dan kekuatan ilahi yang luas menyebar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan muntah darah. Ya Tuhan, dia memblokirnya. Dia benar-benar memblokirnya. Lin Woody ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ini seharusnya adalah pedang naga besar yang legendaris. Meskipun itu hanya jiwa pedang, tetap saja itu mengerikan. Lin Xuan terlalu tidak biasa. Dia memanggil pedang reinkarnasi dan memiliki jiwa pedang naga besar. Ini adalah dua dari lima pedang di dunia. Terlebih lagi, pedang naga besar adalah seni suci yang tak tertandingi. Itu benar-benar mengerikan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Kuntian merasakan aura tajam dan kulit kepalanya kesemutan. Dia meraum marah. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya dikalahkan lagi. Kapak ilahi menyapu semua yang ada di jalurnya. Lin Xuan mendengus. Dia berubah menjadi pedang berbentuk naga dan menyapu ke segala arah. Dia menebas dengan pedangnya, dan aura yang mengerikan muncul darinya. Teknik pedang macam apa ini? Itu pasti kemampuan ilahi seorang tir. Banyak sekali orang yang berseru karena mereka menganggap teknik pedang ini terlalu aneh. Seperti hantu, dia tiba-tiba muncul di belakang Huntian. Itu ditujukan pada bagian vital Huntian. Setelah Lin Xuan menyatu dengan pedang, ia menggunakan teknik pedang surah. Ia menebas dengan pedang. Itu adalah keterampilan ilahi yang pasti membunuh. Huntian merasakan bahaya. Kapak dewa diarahkan ke bagian belakang area pameran. Ini memicu hukum yang mengerikan. Dengan suara, bom, dia terpental dan memuntahkan banyak darah. Lin Xuan tertawa dingin. Kau tidak sebanding denganku dalam hal kekuatan serangan. Semakin banyak Lin Xuan bertarung, semakin berani dia. Jiwa pedang naga agungnya telah mencapai kesempurnaan. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Karena mereka menyadari bahwa Lin Xuan benar-benar terlalu kuat. Sial, bagaimana bisa seperti ini? Sebaliknya wajah suku Hundun berubah sangat buruk rupa. Apakah Huntian akan kalah lagi? Mereka tidak tahan. Mata Kaisar Kuasi Primal Chaos dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk menyerang. Namun, Master Jiu yang berada di samping, menatapnya tajam. Dia tidak mempunyai kesempatan sama sekali. Bagus, Saudara Xuan lebih unggul. Senyum indah muncul di wajah murong kinceng. Senyuman ini membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Lin Xuan mengeluarkan raungan naga, dan ilusi 10 ribu naga muncul di sekelilingnya. Orang-orang dari klan naga juga terkejut. Sialan, ada yang salah dengan garis keturunan bocah ini. Kenapa aku merasakan aura daun naga yang mengerikan? Mereka terkejut. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lin Xuan telah menyatu dengan garis keturunan 10 ribu naga dan telah lama memiliki jiwa pedang naga besar? Oleh karena itu, aura daun naga di tubuhnya tidak ada bandingannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Lin Xuan dipenuhi dengan cahaya yang mengerikan. Dia tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi. Dia menebasnya dengan seni pedang asura. Pedang ini sangat kuat. Cahaya pedang di depan mata semua orang menghilang. Hanya niat membunuh yang memenuhi langit. Kapak dewa membelah langit. Di sisi lain, Hun Tian juga mengeluarkan raungan marah. Dia juga menggunakan kekuatannya yang terkuat. Langit dan bumi berguncang. Cahaya yang menakutkan menyelimuti 9 langit dan 10 negeri. Pada saat ini, bahkan langit pun terbelah. Apakah dia akan melakukan segala cara? Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa pemenangnya akan segera ditentukan. Pada saat berikutnya, sambaran petir ilahi terdengar. Darah semua orang melonjak dan mereka tidak dapat berdiri dengan tenang. Mereka melihat keduanya bertabrakan. Cahaya di depan mereka seperti 10 matahari yang akan terbelah. Semua orang tidak bisa melihat dengan jelas. Mereka hanya bisa merasakan aura yang mengerikan. Pada saat berikutnya, teriakan memilukan terdengar di depan mereka. Kulit kepala semua orang mati rasa. Siapa itu? Seseorang pasti terluka. Apakah Hun Tian atau Lin Woody? Mereka sama sekali tidak yakin. Mata kedua kaisar kuasi itu juga memancarkan cahaya ilahi saat mereka melihat ke depan. Berengsek. Tiba-tiba, kaisar kuasi kaos meraung. Sepasang tangan kaos mencengkeram di depannya. Dia ingin menghancurkan badai itu. Pada saat ini, pusaran kekacauan muncul dan menghalangi tangan surgawi. Tuan alkohol berkata dengan dingin. Beraninya kau menyerang secara diam-diam dalam pertarungan antar pemuda. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Sialan, beraninya kau menghentikanku. Enyah. Sang kuasi kaisar kekacauan mengeluarkan raungan marah dan meninju dengan tinju ilahi kekacauan. Namun, pusaran hitam itu sangat mengerikan. Ia menelan langit dan bumi dan memblokir serangan itu. Pedangki milik dewa alkohol membumbung tinggi ke langit. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, Karena kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Mengapa kaisar kuasi kaos begitu marah? Mungkinkah? Mereka memandang medan perang di hadapan mereka dan berpikir sejenak. Mungkinkah orang yang berteriak tadi adalah Hun Tian? Hanya situasi seperti itu yang dapat membuat seorang kaisar semu begitu marah. Demi Tuhan, Hun Tian terluka. Serangan seperti itu pasti telah melukainya dengan serius. Mungkinkah dia akan dikalahkan? Mustahil. Bagaimana yang mulia bisa dikalahkan? Para ahli dari suku kaos meraum dengan gila. Wajah mereka pucat karena tidak dapat menerimanya. Itulah kaos fisik mereka, garis keturunan yang terkuat. Jika mereka dikalahkan, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Di sisi lain, Tuhan Istana-Istana Umu juga mengerutkan kening. Ini tidak mungkin. Kaos fisik dan garis keturunan super kuat berubah menjadi kaos divine axe. Dengan kekuatan seperti itu, dia tidak akan bisa dikalahkan. Ada pun yang lainnya, seperti Yehudao, Gu Feng, Kun Pengsi, Fire Kilin, dan lainnya. Mata mereka juga bersinar dengan cahaya dingin. Ekspresi semua orang sangat serius. Para penguasa suci lainnya terkesiap. Si jenius muda telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Tidak banyak orang yang mampu menekannya di masa mendatang. Pada saat ini, badai di depan mereka berangsur-angsur menghilang. Cahayanya tak lagi menyilaukan. Semua orang mendongak. Mereka ingin melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas. Saat berikutnya, mereka tercengang. Mereka menyadari bahwa kedua orang di depan mereka telah berpisah. Lin Suan berdiri di sana seperti pedang dewa yang tak tertandingi. Di sisi lain, kapak ilahi kekacauan yang diubah huntian retak. Darah kekacauan menetes darinya, dan organ dalamnya rusak parah. Semua orang terkesiap. Dia benar-benar terluka, dan terluka parah. Pada saat ini, tubuh huntian bergetar, dan ia kembali ke bentuk manusianya. Wajahnya jelek sekali. Bagaimana mungkin, dia telah menggunakan fisiknya yang sangat kuat dan chaos divine axe. Dia bisa saja mengalahkan segalanya, tetapi sekarang dia terluka parah. Ini merupakan pukulan berat baginya. Di sisi lain, Lin Suan seperti dewa pedang. Dia berkata dengan dingin. Aku bilang kau bukan tandinganku. Seranganku adalah seni suci ofensif yang sesungguhnya. 5.308 Yang satu mengotori langit dengan darah, sedangkan yang satu lagi sama perkasannya dengan dewa pedang. Hasil pertempuran telah diputuskan. Huntian menggertakkan giginya. Matanya merah saat dia menatap ke depan. Jiwa pedang naga agung. Sialan, apakah ini teknik suci ofensif yang legendaris? Sialan, kekuatan yang bisa dilepaskan pihak lain terlalu kuat. Itu benar-benar melampaui kapak ilahinya. Dia tidak mau menerima ini. Sialan, dia merasakan gelombang penyesalan saat memikirkan ini. Jika dia tidak menggunakan avatarnya di awal, dia akan membunuh Lin Suan saat dia bertemu dengannya. Kalau begitu, Lin Suan tidak akan punya kesempatan tumbuh sampai ke tingkat seperti itu. Itu semua karena kecerobohannya. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Karena kesombongannya, dia memberi lawannya kesempatan untuk berkembang. Sekarang, dia hanya bisa kalah. Tetapi dia tidak mau menerimanya. Ah! Dia meraung ke langit sementara rambut hitamnya menari liar. Aku tidak mau menerima ini. Lin Suan mendemus dingin. Memangnya kenapa kalau dia tidak mau? Siapa di dunia ini yang mau menerima kekalahan? Namun, hanya yang kuat yang bisa bertahan selamanya. Kamu kalah, jadi kamu bisa masuk neraka. Dia menebas ke depan lagi. Pedang ki yang mengerikan menyapu dunia dan kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Pupil mata para ahli suku Hundun mengecil. Sialan, Lin Woody, kamu masih berani menyerang. Ekspresi Lin Suan sangat dingin. Pertarungan ini akan menentukan hasil pertempuran. Memotong. Ia menjadi satu dengan pedang dan sekali lagi meletus dengan kekuatan mengerikan. Dia menebas dengan pedangnya dan mengirim huntian terbang. Tubuh huntian terlempar. Dia sudah terluka parah, jadi bagaimana dia bisa menangkis pedang ini? Tubuhnya yang hancur tidak dapat disatukan kembali secara sempurna karena kekuatannya yang tak terkalahkan. Darah suci terus menetes dari tubuhnya. Ah! Huntian menjerit memilukan saat jiwanya menjadi redup dan tak bernyawa. Dia bisa meninggal kapan saja. Sialan, beraninya kau. Para ahli suku Hundun meraum dengan gila. Leluhur. Mereka memandang Kaisar Hundun. Kaisar Kuasi Hundun pun berkata dengan dingin, Pergilah ke neraka, semut. Dia menunjuk Lin Suan, ingin membunuhnya. Lord Alkohol juga menyerang pada saat ini. Kau telah mencoba membunuhku berulang kali. Apakah kau meremehkanku? Tidak apa-apa. Mari kita putuskan pemenangnya hari ini. Usaran pelahap Dewa Alkohol menelan Kaisar Kekacauan. Kedua Kaisar Kuasi langsung menyerbu ke arah Sembilan Surga. Tanpa ancaman dari Kaisar Semu, Lin Suan dengan cepat menyerang huntian. Tidak, beraninya kau. Sang Guru Suci suku Hundun meraum dengan histeris. Pagoda harta karun kekacauan yang mengerikan menekan langit dan bumi. Namun, Lin Suan mengeksekusi Sadoless Heavens Net dan sangat cepat hingga ekstrim. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi pedang naga dan menyapu ke segala arah. Kekuatan itu benar-benar terlalu kuat. Bahkan leluhur ilahi pun batuk darah dan terlempar. Akan tetapi, ada terlalu banyak pemuasa suci di sekitar. Tuan Istana Purple Mansion dan pemimpin suci suku Golden Crow keduanya menyerang. Namun, Lin Suan juga memiliki beberapa pemuasa suci di pihaknya. Para leluhur tua Dao, para ahli pengadilan surgawi, dan para ahli yayasan nebula abadi semuanya melancarkan gerakan. Pemandangan itu amat mengerikan. Berdengung. Pada saat ini, kekosongan hancur dan tiga pedang pertempuran menyerbu, langsung menyerang punggung Lin Suan. Ini adalah kemampuan ilahi spasial. Serangan ini terlalu tiba-tiba datang dan pergi seperti hantu, sehingga mustahil untuk dilawan. Lin Suan merasakan pedang perang di belakangnya. Dia tiba-tiba berbalik dan mengayunkan pedang naga. Ia langsung merobek tiga pedang pertempuran itu. Pada saat yang sama, dia menyerbu ke dalam kekosongan. Pedang berbentuk naga yang menakutkan itu terbang ke dalam kehampaan dan langsung menyerang tetua keluarga Gu. Melihat kejadian itu, pupil mata sang tetua mengecil dan ia ingin kabur. Namun, di saat berikutnya, dia tertusuk oleh pedang dan dipaku di kehampaan. Apakah ini kekuatan jiwa pedang naga agung? Itu memang seni suci yang ofensif. Dia meninggal dalam keputus asaan. Leluhur ilahi suku takdir membentuk segel tangan dan berubah menjadi dunia baik dan jahat yang terus-menerus menyelimuti Lin Suan. Tubuh Lin Suan bergetar dan dia hampir jatuh dari langit. Leluhur ilahi suku takdir tersenyum. Bagus, lihatlah aku mengirimmu ke neraka selamanya. Separuh dunia langsung berubah menjadi neraka hitam pekat yang ingin menelan Lin Suan. Pada saat itu, Lin Suan meraung. Jiwa pedang naga agung meletus lagi. Pada saat ini, pedang itu berubah menjadi pedang dewa sepanjang 10.000 meter dan langsung membelah neraka. Leluhur ilahi suku takdir juga terbelah dua. Mengaung. Lin Suan meraung. Dia menggunakan kekuatan dunia pedang. Kekuatan dunia yang mengerikan mengalir ke pedang naga besar. Aura tajam pedang naga besar langsung meroket. Memotong. Dengan tebasan pedang, para ahli yang ingin mendekat semuanya terpental. Mereka merasa ngeri. Kekuatan pedang ini lebih kuat dari sebelumnya. Orang ini akan pulih sepenuhnya. Jiwa pedang naga agung. Berengsek. Wajah Huntian juga menjadi sangat jelek. Dia membuang pagoda harta karun kekacauan dan perisai kekacauan. Bahkan dunia kekacauan pun mencoba melawan. Namun, itu tidak berguna. Di bawah pedang ini, semuanya hancur. Tidak, saya tidak bersedia. Saya tidak ingin mati. Dia meraung dengan gila, tapi seluruh tubuhnya diselimuti oleh pedang ini. Ledakan. Raungan naga itu bergema di sembilan langit dan sepuluh negeri. Pada saat ini, para ahli suku naga juga merasakan penindasan yang besar. Setiap orang dapat merasakan pedang ki yang tiada taraf melesat melintasi jiwa mereka. Kemudian, dunia menjadi sunyi karena mereka menyadari bahwa jiwa Huntian telah menghilang. Mereka menoleh dan melihat gumpalan kabut darah. Dua bagian tubuh jatuh dari langit. Itu Huntian. Dia sudah meninggal. Mereka tidak bisa merasakan vitalitasnya lagi. Para penguasa suci berseru satu demi satu. Tidak, di bawah, para ahli suku Hundun meraung dengan gila. Mata mereka berdarah. Mereka tidak tahan. Itulah tubuh Hundun, harapan mereka untuk masa depan. Namun sekarang, dia sebenarnya telah dibunuh oleh seseorang. Bunuh dia, bunuh Lin Woody. Balas dendam untuk yang mulia. Para ahli suku Hundun bergegas keluar dengan gila-gilaan, dan segala jenis senjata suci beterbangan keluar. Kaisar Hundun di sembilan surga juga meraung. Dia mengulurkan satu kaki dan menghentakannya ke udara seperti dewa spiritual raksasa. Pada saat ini, dunia hancur. Para penguasa suci yang ada di sekitar semuanya memuntahkan darah dan terpental. Itu terlalu menakutkan. Jika seorang kaisar semu marah, tak seorang pun dapat melawannya. Namun, Lord Alkohol tetap tenang. Ia menebas dengan cahaya pedang hitam dan memotong kaki itu. Dan menelannya. Saat berikutnya, suara Lord Alkohol terdengar. Lin Suan, bagus sekali. Kamu tidak perlu khawatir tentang balas dendam kaisar semu. Aku akan membantumu menahan kaisar semu ini sehingga dia tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Adapun yang lainnya, saya yakin Anda bisa melawan mereka. Dengan itu, dewa alkohol sepenuhnya berubah menjadi pedang dewa hitam dan menyelimuti kaisar kuasi hundun. Saat berikutnya, mereka berdua menghancurkan kehampaan dan menghilang. Berengsek. Kaisar kuasi hundun mengeluarkan raungan geram. Namun, dia tertelan pusaran hitam dan tidak muncul. Kepala keluarga, para ahli suku hundun berteriak dengan marah. Apakah leluhur mereka menghilang? Sialan, para ahli sekter rumah ungu juga menggertakkan giginya. Tampaknya kedua kuasa kaisar tidak akan dapat menentukan pemenang dalam waktu singkat. Namun, ini juga merupakan kesempatan yang baik. Itu berarti Lin Woody tidak memiliki seorang kaisar semu di belakangnya. Ini kesempatan bagus untuk membunuhnya. Dengan suara gemuruh, para ahli sekter rumah ungu muncul satu demi satu. Para ahli lainnya juga menyerang. Mereka memutuskan untuk bergabung untuk membunuh Lin Suan di sini. 5.309 Kematian Raja Mahkota Gandakeos mengejutkan banyak orang. Dampak dari jatuhnya seorang makhluk agung yang masih muda itu terlalu mengerikan. Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Mereka memutuskan untuk membunuh Lin Suan juga. Wajah Lin Suan pucat. Pertarungan dengan hundun telah menghabiskan banyak energinya, dan dia juga terluka. Ditambah lagi dengan serangan pedang yang menggemparkan di akhir, tubuhnya memang lemah. Namun, saat dia melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah suram dan dingin. Kau ingin membunuhku? Apakah Anda memiliki kemampuan tersebut? Dia melambaikan tangannya dan langsung menembakkan Gucci pemakan surga. Semuanya, mari berjuang. Orang-orang dari pengadilan surgawi telah lama berpengalaman dalam berurusan dengan para leluhur dao. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka langsung menyalurkan kekuatan mereka ke dalam toples pemakan surga. Gucci pemakan surga meletuskan cahaya dan menyemburkan seberkas cahaya. Dalam sekejap, ratusan orang suci menjerit dan berubah menjadi kabut berdarah. Ketika yang lain melihat ini, rambut mereka berdiri tegak dan mereka segera menggunakan senjata ekstrim mereka. Mereka mundur dengan panik, dan gambar 10 ribu naga muncul dan menyapu langit dan bumi. Semua orang memberikan kekuatannya untuk menghalangi toples pemakan surga. Kemudian, sebuah cermin kehampaan kuno muncul dari udara tipis, dan kekuatan kehampaan itu menghancurkan langit dan bumi. Banyak orang di pihak Lin Suan memuntahkan darah, dan tubuh mereka hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Pada saat ini, kuali langit dan bumi milik keluarga Ye muncul. Ye Udao tampaknya telah berubah menjadi dewa. Hantu Raja Abadi di belakangnya memegang kuali langit dan bumi dan menyapu area tersebut. Dia bertarung melawan Void Rilem. Begitu senjata ekstrim ini muncul, mereka membekukan langit dan bumi. Rambut semua orang berdiri tegak saat mereka dengan panik menyalurkan kekuatan mereka. Pada saat ini, Lin Suan mengeluarkan mayat kaisar semu. Dia berkata dengan dingin, siapapun yang ingin mati, keluarlah. Aku akan memenuhi keinginanmu. Melihat mayat kaisar semu, rambut semua orang berdiri tegak. Mereka tahu bahwa Lin Suan tidak dapat menggunakan rinegannya karena ia telah memanggil pedang reinkarnasi. Namun, siapa yang tahu jika dia masih punya kartu truf. Kalau dia bisa menggunakan mayat kuasa emperor ini untuk menyapu ke segala arah, maka dia akan menjadi tak terkalahkan. Mundur, teriak orang-orang dari klan Gagak Emas. Orang-orang dari klan Kembaran Takdir juga mundur. Gu Feng menggertakan giginya, tidak mau menyerah. Orang-orang di Purple Mansion juga memiliki ekspresi dingin. Mereka juga bersiap untuk mundur. Orang-orang dari klan Primal Chaos berteriak. Tidak, bergandengan tangan dan kalahkan dia. Pemimpin pemerintah Z menggelengkan kepalanya. Kecuali mereka memiliki keunggulan absolut, mereka tidak akan bisa menang. Namun dari kelihatannya, kami tidak melakukannya. Tidak akan mudah membunuhnya. Pada titik ini, dia menatap Lin Suan dan berkata dengan dingin. Lin Woody, kamu tidak perlu begitu sombong. Meskipun kamu membunuh Huntian, kamu hanyalah seorang juara ganda. Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Istana Valet kami memiliki Raja Mahkota 3. Meskipun dia sekarang sedang tidur, tidak butuh waktu lama baginya untuk muncul. Hal pertama yang akan dilakukannya saat muncul adalah membunuhmu. Nikmati saat-saat terakhir Anda. Setelah berkata demikian, penguasa Istana Ungu berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Orang-orang di sekitar terkejut. Apa? Purple Mansion juga memiliki eksistensi dari Raja Triple Crown. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Perlu diketahui bahwa Lin Suan dan Huntian adalah juara ganda. Keduanya sudah sangat menakutkan. Seberapa mengerikankah juara Triple Crown? Ras-ras suci merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Apakah orang seperti itu benar-benar ada? Lin Suan dan yang lainnya tampak lebih serius. Sialan, orang-orang klan Hundun meraum dengan gila. Sekarang setelah para ahli ini mundur, mereka tidak memiliki senjata ekstrim di tangan mereka. Mereka hanya bisa pergi dengan enggan. Lin Woody, tunggu saja. Kami pasti akan membalas dendam untuk yang mulia. Saat leluhur kuasi kaisar kita kembali, itu akan menjadi saat kematianmu. Lin Suan mencibir. Huntian memang pantas mati. Kau ingin seorang kaisar semu membunuhku? Berhentilah bermimpi. Dia sangat percaya pada Tuan Alkohol. Karena Tuan Alkohol berkata bahwa dia bisa menahan pihak lain, dia tidak perlu khawatir. Musuh-musuh mundur, pengadilan surgawi, nebula imortal platform, dan yang lainnya menghela nafas lega. Wajah Lin Suan pucat, tubuhnya bergoyang. Murong King Cheng dan yang lainnya bergegas untuk mendukung Lin Suan. Cepat bawa kakak Suan pergi. Mereka terbang ke langit dan pergi. Berita ini menyebar dan menyebar ke segala arah. Bukan hanya seluruh kota kuno Yuhua yang mengetahuinya. Itu juga menyebar, dunia roh sejati, bintang kaisar terkubur, dan dunia lain semuanya mengetahuinya. Apa, seorang Raja Mahkota Ganda telah jatuh? Itu tidak mungkin. Raja Mahkota Ganda adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada pangeran kekaisaran. Terlebih lagi, Raja Mahkota Ganda ini bahkan lebih luar biasa. Itulah fisik primal chaos dari ras primal chaos. Ras primal chaos adalah ras yang menciptakan dunia. Belum lagi fisik primal chaos. Primal chaos fisik adalah garis keturunan terkuat dalam ras primal chaos. Siapa yang melakukannya? Mungkinkah dia dibunuh oleh senjata ekstrim? Tidak, Lin Woody yang membunuhnya. Apa, Lin Woody? Nama itu bagaikan guntur di telinga semua orang. Sebelumnya, dia telah membunuh pangeran naga. Sekarang, dia telah membunuh Raja Mahkota Ganda. Apakah dia mencoba menentang surga? Setelah itu, rincian lebih lanjut tentang pertempuran itu terungkap. Dua kaisar semu menyerang, banyak sekali penguasa suci menyerang, dan empat senjata ekstrim saling berhadapan. Semua ini karena Lin Suan. Peristiwa demi peristiwa terjadi, membuat semua orang tercengang. Dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya di surga menjadi gempar. Di sisi lain, ras primal chaos gempar saat mereka mendengar hal itu. Mereka semua berlutut dan menangis. Kejeniusan mereka yang paling menjanjikan telah tumbang begitu saja. Mereka mengeluarkan perintah untuk membunuh. Sembilan langit dan sepuluh bumi harus membunuh Lin Woody. Adapun Zifu, istana kekaisaran Seribu Naga, dan yang lainnya, hati mereka terasa berat. Pertumbuhan Lin Suan benar-benar terlalu cepat. Siapa yang bisa menekannya di masa depan? Ketika persatuan ilahi dan yang lain mendengar hal itu, mereka bersorak. Pemimpin mereka, Lin Woody, telah mengambil langkah maju. Penonton lainnya pun terkesima. Ini adalah pertempuran antar-dewa. Ini jelas merupakan pertempuran paling seru dalam sepuluh ribu tahun terakhir. Keduanya memiliki bakat seorang kaisar agung. Hanya saja Lin Woody lebih baik. Mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Lin Woody. Beberapa orang terkejut. Di masa mendatang, kemungkinan besar dia akan menjadi kaisar agung, atau setidaknya kaisar semu. Ada pula yang mengatakan, sebelum Zifu pergi, dia sempat mengucapkan sesuatu yang kejam. Zifu memiliki Raja Mahkota Tiga yang sedang tidur. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan. Jika berita ini benar, maka Lin Woody masih dalam bahaya. Raja Mahkota Tiga, ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Sulit dibayangkan. Semua orang terkejut. Beberapa orang juga mengatakan bahwa selain Huntian, ada lawannya. Contohnya, Yao Guang, yang memolah jurus melahap langit iblis, tak terduga. Dia tumbuh lebih cepat. Ada juga kaisar Ras Kilin, Kilin Api, yang juga merupakan Raja Mahkota Ganda. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Sedangkan bagi para pangeran dan putri lainnya, jika mereka mendapat kesempatan yang menantang surga, mereka pasti dapat menerobosnya dalam sekejap. Bukannya mereka tidak mempunyai kesempatan. Dalam sekejap, semua orang membicarakannya. Namun, yang paling banyak dibicarakan adalah Lin Suan. Bagaimanapun, dia telah menciptakan satu legenda demi legenda. Sepanjang jalan, dia memang membuat semua orang mengaguminya. Pada saat ini, Lin Suan telah memasuki dunia pedang dan memulihkan diri dengan sekuat tenaga. Meskipun dia juga terluka dalam pertempuran ini, kondisinya jauh lebih baik daripada Huntian. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan mampu pulih sepenuhnya ke puncaknya. Pada saat yang sama, di alam semesta, materi lain ditemukan. Suku Huntian kembali dengan mayat Huntian, tetapi mereka diserang di tengah jalan. 5.310. Sialan, siapa itu? Apakah itu Lin Woody? Mereka tidak ingin membiarkan kita pergi. Para ahli suku Hundun meraum dengan gila. Mereka berada di ambang kehancuran. Bagaimanapun, kematian Huntian merupakan pukulan besar bagi mereka. Sekarang setelah mereka kembali dengan mayat mereka, seseorang telah mencoba membunuh mereka. Apa yang mereka coba lakukan? Sialan, apakah mereka benar-benar berpikir suku Hundun mudah diganggu? Sekalipun leluhur tidak ada di sini, kita masih bisa menyapu semuanya. Para master suci sangat marah. Mereka menunjukkan kekuatan dahsyat mereka, menghancurkan langit dan bumi. Namun, tawa dingin terdengar dari kehampaan. Kemudian, tawa itu berubah menjadi pusaran yang mengerikan dan menyerbu. Menyerang para ahli suku Hundun. Tidak bagus, itu adalah kaisar semu pemakan. Mereka teringat kepada tuan alkohol, tetapi sedetik kemudian, mereka sadar bahwa itu bukan dia. Tidak ada aura kaisar, dan kaisar kuasi pemakan seharusnya bersama leluhur mereka. Lalu siapa orangnya? Apakah itu toples pemakan langit? Tidak, itu bukan aura Lin Woody. Mereka memikirkan kemungkinan lain, seni melahap langit iblis. Sialan, kau ahli Light Saking Realm dan kau ingin melahap chaos fisik kami. Berengsek. Mereka meraum dengan gila, dan orang-orang ini mempercepat lajunya. Beberapa ahli lainnya tetap tinggal, bersiap untuk membunuh para ahli Light Saking Realm. Namun, para ahli Light Saking Realm muncul dan menghilang secara misterius, dan kemampuan spasial mereka luar biasa. Mereka menghindari serangan ini untuk sementara waktu. Sialan, jurus melahap langit iblis ini terlalu luar biasa. Dia memiliki kemampuan kelanggu. Kita harus berhati-hati. Kekosongan di hadapan mereka hancur, dan seorang pria berpakaian katun berjalan keluar. Dia memiliki wajah yang tampan. Dia menghalangi jalan. Serahkan keos fisik, dan aku bisa menyelamatkan nyawa kalian. Hanya denganmu. Ketiga guru suci berjalan keluar, wajah mereka sangat dingin. Light Saking Realm, meskikau seorang jenius muda dan telah mengembangkan seni melahap langit iblis, masih terlalu dini bagimu untuk bertarung melawan kami. Segera pergilah, atau kami akan menghancurkan jiwamu. Mereka adalah pembunuh. Kuntian sudah meninggal, tetapi pihak lain bahkan tidak melepaskan mayatnya. Bagaimana mereka bisa mentolerirnya? Kuntian mencibir, tidak tergerak. Dia berbicara pada kehampaan. Tidakkah kau pikir ini saatnya bagimu untuk bertindak? Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, pupil mereka mengecil. Sialan, mungkinkah pihak lain punya pembantu? Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, mereka tidak menemukan satupun ahli. Pemimpin suci primal keos mendengus dingin. Apa menurutmu kami akan percaya padamu? Namun, pada saat ini, suara dingin terdengar. Jangan khawatir, aku sudah berjanji akan memberimu tubuh kekacauan primal. Kenapa aku harus mengingkari janjiku? Para ahli suku hundun menjadi pucat ketika mendengar suara itu. Tidak bagus, ayo pergi. Pihak lainnya benar-benar punya pembantu. Namun, sudah terlambat. Pada saat berikutnya, sebuah jiwa ilusi terbang keluar. Ia melangkah ke langit dan menyapu dunia. Itulah jiwa sisa dari kuasi bumi sembilan cakrawala. Meski hanya berupa jiwa yang tersisa, aura kaisar yang luas menyebar luas. Banyak sekali orang yang berteriak kaget. Kaisar agung. Bukan, itu adalah kaisar semu. Kultifator alam getaran cahaya ini ternyata memiliki seorang setengah kaisar di sisinya. Sialan, pria ini sama mengerikannya dengan Lin Woody, dan dia bahkan lebih pandai bersembunyi. Tidak, dia bukan kaisar semu yang lengkap. Dia hanya seberkas jiwanya. Seorang leluhur suci menggertakkan giginya. Jiwa yang tersisa, menurutmu, bisakah kamu melawan mereka? Kaisar Semujiu Siao mencibir. Pada saat berikutnya, aura kaisarnya menyebar ke segala arah. Para leluhur suci itu melawan dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tetap terpental mundur sambil memuntahkan darah. Detik berikutnya, mereka membeku dalam kehampaan, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka mengeluarkan raungan kesakitan. Kaisar Semujiu Siao berkata, cepatlah dan lakukan. Aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Saya sangat lemah sekarang. Berbicara tentang ini, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Sialan sakra, kalau saja dia tidak menyegelku, aku tidak akan selemah ini sekarang. Dengan kekuatan aslinya, dia bisa membunuh leluhur suci ini hanya dengan sekali pandang. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Orang hanya bisa membayangkan betapa lemahnya dia saat ini. Namun, Yao Guang bergerak cepat. Dia menyerang ke depan. Ada peti mati kuno di sana. Di dalam peti mati kekacauan ada mayat huntian. Yao Guang segera membuka peti mati kekacauan dan menyimpan jiwa di dalamnya. Aku mengerti. Ayo berangkat. Dia terbang ke kejauhan. Kaisar Semujiu Siao mencibir. Dia membentuk segel dengan jari-jarinya dan mengaktifkan mistisisme Kaisar Agung. Itu adalah teknik jiwa. Pada saat berikutnya, para elit suku hundun berteriak kesakitan. Jiwa para orang suci hancur, dan para leluhur suci memuntahkan darah. Mereka terjatuh terlentang. Tidak. Yang mulia. Mereka meraung dengan gila. Akan tetapi, mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melawan. Sosok Kaisar Semujiu Siao dan Yao Guang berangsur-angsur menghilang. Berita tentang apa yang terjadi selanjutnya juga menyebar. Ketika orang-orang suku hundun yang datang untuk membantu menemukan bahwa fisik hundun telah menghilang. Mereka semua menjadi gila. Siapa yang melakukannya? Ada gunung-gunung mayat dan lautan darah. Hanya beberapa leluhur suci yang masih hidup. Mereka bertanya. Akan tetapi, situasi leluhur suci ini bahkan lebih aneh lagi. Dua di antaranya menjadi gila. Mereka sama sekali tidak dapat menceritakan apa yang terjadi. Dua orang lainnya tampak ketakutan. Dan setiap kali mereka ingin mengatakan kebenaran, jiwa mereka akan terbelah. Penyiksaan itu membuat mereka berada antara hidup dan mati. Pada akhirnya, orang-orang suku hundun tidak tahu siapa yang melakukannya. Siapa yang mencuri fisik hundun? Sialan, ada yang mengincar suku hundun kita. Ayo kembali dan menunggu leluhur suci kembali. Orang-orang ini menghadapi musuh besar. Jika leluhur suci terluka seperti itu, orang yang melakukannya pasti sangat menakutkan. Mereka tidak berani ceroboh dan kembali. Ketika masalah ini menyebar, hal itu menyebabkan keributan. Untuk sesaat, banyak sekali orang yang menebak-nebak siapa yang berani mencuri hundun fisik. Mungkinkah Lin Woody ingin membunuh mereka semua? Beberapa orang menebak. Beberapa orang menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin. Jika Lin Woody ingin bertindak, dia pasti sudah melakukannya saat itu. Ada yang berkata, mungkinkah itu Yao Guang? Dia mengolah seni iblis pemakan surga. Ketika kata-kata itu keluar, ekspresi orang lain tampak serius. Beberapa ahli papan atas sangat khawatir. Kultifator alam getaran cahaya ini sangat aneh. Jika dia memperoleh tubuh kekacauan primal. Kalau dia punya fisik hundun, siapa tahu dia akan tumbuh sejauh mana. Kemungkinan besar dia bahkan lebih menakutkan daripada Raja Mahkota Ganda, Huntian. Ini adalah musuh yang tak tertandingi. Tentu saja, ini hanya tebakan. Tidak ada yang punya bukti bahwa Huntian telah mencuri fisik hundun. Beberapa orang menduga bahwa ahli lain ingin mempelajari garis keturunan fisik hundun. Untuk sesaat, muncul berbagai macam tebakan. Ketika berita itu sampai ke Lin Suan dan yang lainnya, Yan Ruyu, Naga Merah, dan yang lainnya terkejut. Akan tetapi tidak ada bukti sehingga perkara ini hanya dapat dibatalkan. Di dunia pedang, Lin Suan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, dia telah memulihkan sekitar setengah dari kekuatannya. Yang terpenting, dia telah menstabilkan fondasinya. Selama fondasinya baik-baik saja, yang lainnya hanya cedera ringan. Selamat, Naga Merah telah tiba. Kamu telah membunuh musuh yang kuat lagi, tetapi ada banyak hal yang harus kukatakan padamu. Dia menceritakan kepada semua orang tentang pencurian hundun fisik. Setelah Lin Suan mendengar ini, pupil matanya mengecil. Sialan, itu adalah Yao Guang. Terima kasih.